Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga pada pertengahan perdagangan Jumat seiring dengan penguatan mata uang di Asia. Dikutip dari berbagai sumber, rupiah berhasil menguat pada pembukaan perdagangan sebesar 0,06% ke 15.555 rupiah per dolar Amerika. Kemudian rupiah melanjutkan penguatannya hingga 0,26% ke 15.525 rupiah per dolar Amerika pada Jumat Siang. Pergerakan pasar keuangan global masih didominasi oleh rilis data PDB Amerika yang tumbuh ke 2,6% di kuartal ketiga 2022 dan melampaui ekspektasi konsensus analis trading ekonomik dan Reuters di 2,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Amerika telah keluar dari resesi teknis yang terjadi pada awal tahun ini. Namun, rilis data ekonomi yang baik tersebut tampaknya direspon negatif oleh para pelaku pasar global. Rilis data PDB tersebut dapat meningkatkan potensi The Fed untuk kembali agresif, menaikkan suku bunga acuan dalam upaya meredap inflasi. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 15.542 rupiah. Euro di 15.495 rupiah, Poster Link di 17.945 rupiah, kemudian posisi yen Jepang di level 106,13 rupiah. Terima kasih telah menonton!